Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Vivi Andriyani, seorang guru di Min 1.4. Saat ini saya juga sebagai mahasiswa BPG dalam jabatan Kementerian Agarna Tahun 2023 di LPTK Uwi Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Timur. Kali ini saya akan menampilkan video praktek pengalaman lapangan BPL I dengan materi masyarakat Arab sebelum Islam. Untuk itu, selamat menyaksikan video BPL saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran kita akhir-akhir ini, alakan baiknya silakan ke dua kelas bikin doa terlebih dahulu. Ayo teman-teman, doa dimulai! Bismillahirrohmanirrohim Prohidu milahirroh Bangwa diru islami dirna Ada yang tidak hadir hari ini, anak-anak ibu? Mari yang beri selaku! Alhamdulillah anak-anak ibu semua, semoga anak-anak ibu semua selalu diperlukan kesehatan agar bisa terus datang ke sekolah kita untuk mengikuti pembelajaran. Oke anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ibu akan melakukan test assessment awal terlebih dahulu untuk mengukur kemampuan awal kalian sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, oke? Ayo anak-anak ibu, bagikan soal ini yang datang, nak Jangan lupa, nak Jangan lupa, nak Jangan lupa, nak Ngomongan, di garam, nak Hanya 10 menit bulis drama dan tuasnya Oke anak, waktunya habis. Silahkan dihukur ayo, perwukivah Pulau akan ke depan, nak Udah anak-anak ibu Nah disini sebelum kita mulai pembelajaran Coba anak-anak ibu Ada yang ingin ibu Tanyakan Apakah ada Dari anak-anak ibu Yang udah pernah Ke Arab Belum Belum Sama ibu juga belum Kalau lihat Arab dari TV Atau dari Youtube Pernah? Pernah Kalau pernah Apa aja yang anak-anak ibu lihat? Di Arab itu ada apa-apa aja? Padang pasir Padang pasir Seperti gambar ini Ada Makbah Ya kan? Ada Untai Ya kan? Itu yang ada di kota Arab Atau di kota Mekan Nah Nah Untuk itu Untuk itu anak-anak ibu Dari pertanyaan yang tadi ibu Sampaikan atau ibu tanyakan kepadanya Menunjukkan bahwa kita hari ini akan belajar tentang materi masyarakat Arab sebelum Islam Masyarakat Arab Masyarakat Arab sebelum Islam Ya Jadi ada pun Sampaikan pembelajarannya hari ini Ibu berharap Anak-anak ibu dapat memahami kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam Dan ada pun tujuan pembelajarannya Ya ibu Anak-anak ibu nantinya mengetahui apa saja dampak positif atau negatif dari masyarakat Arab sebelum Islam Oke Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya Ibu akan melakukan ice drinking terlebih dahulu Tahu apa ice drinking? Koba Ice drinking itu pemanasan Oke Oke anak-anak ibu Nah tadi kita akan melakukan ice drinking Coba anak-anak ibu perhatikan Ada gambar-gambar di depan Ada ayam sama B Kata kuncinya yaitu Ikuti apa yang ibu bilang Ikuti apa yang ibu bilang Oke pertama Ayam Ayam Bebe ayam 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 Bebe ayam Oke Kedua Bebe bebe ayam bebe 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 ayam bebe Ada berapa gambar ayam? Satu Salah Ibu bilang tadi apa? Ibu bilang Ibu bilang Ibu bilang Bukan ijah Berarti anak-anak ibu belum fokus Belum fokus Ikuti apa yang ibu bilang Kalau ibu bilang ada berapa gambar ayam Ada berapa gambar ayam? Ada berapa gambar ayam? Ada berapa gambar ayam? Gitu Oke anak-anak ibu Nah di depan Sudah ada gambar Kita akan mengamati gambar yang telah ibu tampilkan Coba anak-anak ibu amati Anak-anak ibu lihat gambar yang telah ibu tampilkan Nah oke anak-anak ibu setelah mengamati gambar Adakah dari anak-anak ibu yang ingin bertanya? Ada ibu Oke hatuan Apa yang ingin hatuan tanya? Ibu anak-anak ibu yang menuju pulau atau negara Ibu pulau atau negara Oke Terima kasih hatuan Nah sebelum ibu menjawab Adakah dari anak-anak ibu yang ingin menjawab pertanyaan harguan? Aduh 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 Soalnya itu bukan kau Itu wilayah Oke dia benar Kekali jawaban dari si Sutan Kekutangan berserta Nah di wilayah Arap itu Atau Arap itu bukanlah Sebuah Apa tadi namanya? Pulau Pulau Tetapi Yang merupakan negara Atau wilayah Yang dalam perkara dunia zaman kuno Ada empat penjuru Empat penjuru perbatasannya Masih ada satu yang tidak berbatasan Denganlah lagu Itulah Arap atau jajirat Arap Nah setelah ini kita akan melakukan diskusi kelompok Untuk itu kepada anak-anak ibu Silakan membentuk kelompok sebanyak empat kelompok Sesuai dengan kelompok yang minggu lalu sudah ibu bentukkan Silakan bentuk kelompoknya Oke setelah anak-anak ibu membentuk kelompok Silakan perwakilan kelompok Maju ke depan Oke setelah anak-anak ibu menerima lembar kerja diskusi kelompoknya Untuk itu nanti jangan lupa anak ibu tulis kelompok Nama kelompok sama nama anggotanya Udah Lalu tulis soal diskusi yang kalian diskusikan yang telah ibu berikan tadi Dan tuliskan hasil jawabannya Paham Nah perhatikan video pembaharan yang akan ibu sampaikan Yang akan ibu tampilkan disini Jadi perhatikan videonya dengan baik Simak, beripat tangannya Bisa? Yang pertama yaitu mengenal keadaan alam masyarakat Arab sebelum Islam Jajirah Arab merupakan wilayah padang pasir yang terletak di bagian barat daya Asia Jajirah Arab memiliki luas wilayah 120.000 mil persegi Wilayah Arab daerahnya terdiri dari juru Video pembaharan yang tadi sudah ibu sampaikan Untuk itu anak-anak ibu silahkan diskusikan pertanyaan yang tadi telah ibu berikan Waktunya 15 menit dari sekarang Dan siapa anak ibu? Sudah? Sudah? Oke, waktunya silahkan setiap kelompok membacakan hasil diskusinya Yang pertama kelompok satu Mana kelompok satu? Oke, silahkan berkini satu orang perwakilan Bacakan hasil diskusinya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, berikutnya kelompok dua silahkan berkini kelompok dua Yang mana? Oke, begini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok dua akan membacakan hasil diskusinya dari selantai kami Yang mana pertanyaannya yang kami diskusikan Yaitu Derebutkan beberapa bagian daya alat yang beri kisah datang Terlanjutnya kelompok empat Silahkan kelompok empat Bacakan hasil diskusinya Siapa? Pak Kail Oke, Pak Kail Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok empat akan membacakan hasil diskusinya dari kelompok kami Yang mana pertanyaannya yang kami diskusikan Yaitu kebiasaan positif apa saja yang beri dilakukan masyarakat alat sebelum Islam datang Ada pun kebiasaan positif bangsa alat Ada pun kebiasaan positif bangsa alat Satu dermawan mereka jangan bangga jika disebut Demikian hasil diskusi kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya nak, sebelum kita tutup, coba anak-anak ibu, apakah ada dari anak-anak ibu yang mau memberikan kesimpulan? Angkat tangannya siapa nak? Oke, silakan askah, memberikan kesimpulannya. Oke ya, tadi dulu, di tangan lain-lain itu, ada kesimpulan, kesimpulan negatif dan beruntung, yang beruntung, yang beruntung, yang beruntung, yang beruntung. Oke, tepuk tangan untuk askah. Terima kasih atas kesimpulan yang diberikan askah, Alhamdulillah, berarti anak-anak ibu sudah paham tentang masyarakat Arab sebelum di sebelah, ya. Jadi memang, nah, masyarakat Arab sebelum di sebelah itu memiliki simpat positif dan simpat yang digagi. Seperti yang tadi disebutkan askah, simpat positifnya yang pertama yaitu der mawar. Jadi, aku harapkan yang kita mempelajari masyarakat Arab sebelum di Islam, anak-anak ibu memiliki simpat positif, salah satunya yaitu der mawar. Oke, bentuk itu anak, sebelum kita tutup dan kita akhiri, nah, tadi ibu sampaikan kita terlebih dahulu mengerjakan tes formatif atau tes assessment akhir, ya. Nah, di sini nanti, kerjakan seperti tadi tes assessment awal. Oke, bisa? Oke, waktunya habis, nak. Silahkan kumpulkan tes formatif tadi, nak, ke depan. Oke, anak-anak ibu, setelah tadi kita menyampaikan kesimpulan, dan ibu juga sudah menyampaikan kesimpulan. Ibu berharap, anak-anak ibu bisa lebih bersemangat lagi untuk mengikuti belajaran berikutnya. Nah, untuk tugas di rumah, anak-anak ibu buka halaman 9 tentang kondisi sosial dan mata pencaharian masyarakat Arab. Dibaca di rumah, anak-anak ibu, nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas materi itu. Bisa? Bisa, ibu. Oke, setelah itu, mari sama-sama kita ucapkan, Alhamdulillah. Bisa, ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!